Bukan sekolah pentir juga harus hilang, Pak Pulung. Iya, namun kali ini blue buff dari Gameflake Arrow Off langsung diharas habis aja. Dan mereka sangat-sangat tertekan sekali, sedikit lagi SP yang tersisa. Namun Joe kali ini menjadi korban selanjutnya dan Yudora berhasil untuk mendapatkan Bruno. Pertempuran terjadi bahkan di menit-menit awal dan pada akhirnya... Diambil sama Trian, seperti yang sudah aku duga. Buff birunya itu yang harus diamankan. Wattnya gak dapet buff biru. Bagaikan Watt punya motor tapi gak punya bensin, men. Dia gak bakal bisa gesit, dia gak bakal bisa deviant sword, gak bisa naik ke tembok. Dan ini bakal bener-bener early game yang mungkin akan cukup sulit untuk Gameflake Arrow Off. Iya, sementara itu Rashi kita lihat udah berhasil untuk mengganggu dan juga membantu... ...cewek untuk mendapatkan blue buff-nya. Namun kali ini udah ada virus takat yang dikeluarkan untuk mengganggu dan mengusir Anti-Match. Namun Anti-Match masih cukup kuat untuk di early game ini. Karena dengan regen SP yang tinggi banget, ada wave minion yang dia ganggu secara langsung... ...dan juga ada monster jungle yang pastinya akan diambil. Yes, benar sekali CW, Calvin Winneta. Mengamankan satu poin kill walaupun dia ter-shutdown sekali. Dan Wattnya masih level 4, hanya dapetin buff merahnya saja. Onyx Psycho, sudah mulai mengintai dan bahkan Diary Vengeance-nya terkena di sana. Tapi masih ada tempo sublet dan bahkan Psycho-nya lihat Deviant Sword-nya masih bisa melikirkan ke belakang. Sedangkan Rian-nya juga masih bisa survive. Hanya menggunakan satu spell-nya, Vengeance-nya dipakai dan masih bisa survive. Wow, nggak ada yang tumbang lho lewat fight yang barusan terjadi. Begitu banyak sword skill yang keluar, ultimate juga udah berapa tadi yang keluar. Tapi benar-benar nggak ada yang ditumbangkan. Memang mechanical level dewa yang udah dikeluarkan oleh masing-masing player dari dua tim yang ada. Sementara Eudora berada di bagian tengah untuk mengganggu dan juga mengamankan daerahnya dari serangan player Onyx Esports. Yes, benar sekali. Tiga detik lagi untuk Turtle. Mulai muncul di Land of Dawn. Kita lihat juga di arah tengah Kidonya yang menggunakan X-Borg. Mencoba untuk Fire Missile saja. Coba untuk membersihkan minion-nya dan mulai di zoning juga. Mulai ada rotasi ke arah buff birunya. Baru-nya, kali ini mereka harus menjaga nih. Buff birunya tidak boleh sampai dicuri lagi. Yap, ini kalau dicuri lagi yang tadinya udah nggak ada bensin. Sekarang udah nggak ada karburator yang nggak bisa nyalakan. Uuuuh, Rinasminya baik-baik. Ejectornya dilempar ke arah belakang dari Fredonya. Dan bahkan lihat depan soplen, lembakan damage-nya terlalu besar. Dan Driannya mencoba untuk kamu. Dan ada flicker juga dari Fredonya. Dan mendapatkan satu poin kill tambahan. Anti-mage sendirian di sana dilempar sama Rinasminya. Ejector, anti-mage. Masih cukup berani mencoba untuk tangan dia. Satu versus lima. Anti-mage, what are you doing? Masih berani juga. Dan tampaknya ini bakal menjadi tartel yang pertama untuk Genflix Aerowulf. Ini, waduh. Sekalinya mereka ngebalas. Langsung berhasil mendapatkan tiga poin kill yang bener-bener bisa dimanfaatkan. Dan sekarang wardnya udah memiliki satu poin kill lewat bounty hunter-nya juga. Blue buff-nya sekarang berhasil didapatkan. Dia bisa gesit lagi. Pastinya ini akan sangat membantu dari permainan agresif Genflix Aerowulf. Yes, benar sekali dan langsung kita lihat juga ini di replay-nya. Benar-benar enak banget si W-nya. Walaupun dia Tempest of Blade tapi kayaknya damage-nya juga besar yang dia terima. Tapi lihat, ini enak banget sih. Wad-nya benar-benar habis Tempest of Blade ngincer ke si W. Dan si Blue-nya nggak bisa sledding, nggak bisa cabut juga. Dan dia, oh dia pakai purify soalnya. Jadi nggak bisa flicker tadi pas Tempest of Blade. Iya, namun kali ini kita lihat bertiga mereka sekarang. Langsung aja mengarah ke bagian bawah. Udah ada tamu seorang diri yang di bagian bawah berempat. Sekarang mereka langsung mengepung pergerakan dari Jowhead. Dan Jowhead udah set up untuk bersembunyi dari balik rumputan. Karena mungkin dia udah sadar kalau dirinya akan langsung diserang oleh beberapa hero dari Onyx. Yes, benar banget. Dan kita lihat juga di arah bottom lane-nya. Taret kedua. Mulai diamankan juga ada Psycho. Ya, benar-benar menyeramkan dia. Dia bersembunyi di balik semak-semak. Dan tiba-tiba ada Tyrant Rage. Dan tiba-tiba ada Tyrant Revenge. Benar-benar kayak ngunci pergerakan dari Genflix Arrow Wolf. Iya, pengilu banget ya. Masuk rumput, tau-tau di jepit aja kayak begitu. Agak-agak sakit jadi. Pastinya namun kali ini kita lihat Fredo akan bertemu dengan Kupra. Tapi untungnya dengan Sunpo dia masih bisa pergi lagi. Ke arah yang berbeda namun Anti-Match pada akhirnya. Langsung terjadi konsleting di dalam tubuh robot tersebut. Namun kali ini BNV langsung dikeluarkan juga. Uranus langsung menyelesaikan Chow yang tepat berada di depannya. Oh-oh, si W menjaga posisinya dengan cukup baik Psycho. Pasti di-cancel karena tidak ada fall-up damage juga. Tidak mau memaksakan untuk teamfight berikutnya. Ini bakal menjadi PR juga untuk teman-teman Genflix Arrow Wolf. Kalau misalkan Psycho-nya itu nyuri dengan menggunakan Tyrant Revenge. Jadi tempos update-nya bakal di-pop up untuk nyelamatin dirinya si Watt. Ya tapi kali ini Wattnya juga masih sabar. Masih belum menggunakan energinya dengan begitu cepat. Karena sama-sama tahu kalau Link memiliki pemakaian energi yang cukup boros juga. Makanya dia sangat butuh sekali dengan blue baga ada. Dan ada Turtle di sini yang sudah terbuka. Benar banget dan mencoba untuk diamankan terlebih dahulu untuk Turtle-nya. Ini adalah Turtle yang kedua. Dan harusnya kita lihat The Dragon mengarah ke asalan Rasi. Rasi-nya nggak bisa bertahan Tempest of Blade-nya. Sudah dikeluarkan Deviant Sword tapi ternyata damage-nya. Dari sarang Drea terlalu besar dan harus ditumbangkan begitu saja. Immortality-nya pecah dari seorang Kido. Fredo-nya sekarang Clay-nya juga sekarang lihat melenduk. Jedar Fredo-nya juga masih bisa untuk survive. Kido-nya juga bahkan. Wow, walaupun low HP benar-benar sekarat banget. Keren banget loh. Tapi ini tadi pertempuran yang terjadi pada akhirnya juga. Eudora yang tadi berhasil untuk nyetrum ke arah Uranus. Harus langsung dibalaskan lewat ledakan yang terjadi. Pertarungan yang cukup panjang. Satu Autotaret berhasil diamankan juga. Kali ini benar-benar objektif dimiliki oleh Onyx. Seluruh land dari segi Autotaret-nya sudah berhasil dibabat abis. Tapi kali ini kita lihat saja begitu banyaknya serangan tadi yang dilakukan. Belum berhasil untuk menumbangkan satu pun dari Onyx. Bahkan kali ini Fredo yang harus langsung ditumbangkan. Tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan juga satu Autotaret di bagian bottom lane-nya juga harus dirubukan. Tersisa Inhibitor Taret-nya saja. Ya, sebenarnya banget. Ini mulai dibalikin lagi keadaannya sekarang. Sama tim Onyx. Apalagi mereka punya satu Marchman. Yang benar-benar bisa free hit banget nantinya di arah late game. Tinggal gimana caranya Watt-nya itu lompat ke arah belakang. Ke arah si W-nya. Gimana caranya kill Bruno-nya terlebih dahulu. Dengan cover yang bisa dibilang juga cukup banyak gitu loh. Ada Psycho. Ada Anti-Match juga yang pakai Uranus. Darahnya tebal-tebal banget. Dan punya CC juga gitu. Ini Turtle-nya emang benar-benar bebas. Diambil oleh cewek ya. Disini, waduh. Kritiklah, buset. Darahnya sekali hilang itu. Dua bar, dua bar, dua bar. Perih, hebat perih ya. Namun Clay kali ini berada di bagian dalam. Berusaha untuk menjaga dulu area pertahanannya. Sementara itu ada Blue Buff yang akan langsung di-rust aja. Akankah kali ini berhasil untuk diamankan oleh Watt? Namun sepertinya cukup jauh dari kata untuk mengambil Blue Buff. Karena berhasil langsung diamankan lagi oleh cewek. Dan cewek langsung bergerak maju. Ada Wave Minion yang langsung dihabiskan aja. Sementara itu Drian cukup nyaman sendirian dengan Tamus-nya. Ya, sebenarnya banget. Dan masuk ke arah bottom lane. Saikonya liat Terran Revenge. Udah di-pop up dan miss sayangnya. Hanya melewati seorang Watt dan juga Clay. Tapi ini berterangnya dipaksakan. Langsung didapatkan juga di arah bottom lane. Ini komit banget dari pemain Onyx. Mereka benar-benar pengen dapetin turret ketiganya. Dan mungkin akan rotasi lagi ke arah atas. Pengen ngambil Buff merahnya. Oke, dan Red Buff. Ini kenyang banget sih cewek sekarang. Red Buff, Blue Buff, Red Buff, Blue Buff. Benar-benar diambil semuanya. Watt-nya, lihat Watt-nya. Oke, sampai sini. Oh, recall dia. Dia tahu dikejar soalnya. Tapi dia mau... Mungkin dia sempat mikir untuk ngamanin Blue Buff ya. Tapi kayaknya teman-teman dari Onyx sudah menyadari itu. Buang-teman 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 dari Onyx sudah menyadari itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh my God! Cukup berbeda kali ini bermainnya. Bener-bener pengen langsung di-end. Sudah ada pindian yang masuk juga. Tapi masih bisa untuk dibersihkan. Masih ada terdestruck juga. Masih bisa untuk di-dev sama pemain Gameflakes Arrow Walk. Terkena. Satu flagship. Teriannya masih bisa lompat ke arah belakang. Tapi lihat, langsung-langsung tidak terkena siapapun. Wow! Tiga ini meter targetnya sekarang. Udah gundul. Nggak ada apa-apa lagi. Permainan yang sangat berbeda ditunjukkan oleh Onyx. Permainan agresif dari Gameflakes Arrow Walk. Benar-benar dibalaskan dengan permainan yang agresif pula. Dari Onyx Esports. Dan kita lihat aja sekarang. Di menit ke sebelah semuanya udah gundul. Nggak ada apapun lagi. Pertahanan yang dimiliki oleh Gameflakes Arrow Walk. Dan ini akan menjadi hal yang cukup buruk. Kenapa? Karena ini akan mempersempit area farming mereka. Area untuk zoning mereka juga akan semakin sulit lagi. Bukan sangat beresiko untuk keluar dari area pertahanan mereka yang kecil banget sekarang. Ya, sebenarnya banget. Dan ini dia Lordnya. Sudah mulai muncul. Dan mungkin mereka akan menunggu untuk Lordnya bakal di-in-hage. Yap. Karena dalam 15 detik lagi Lordnya akan besar. Oh, sudah mulai di-hajar. Masih ada 10 detik lagi. Mau ditahankah sama CW? Dicicil lagi dan move lagi. Ternyata digangguin. Ada Rinasmi juga. CW masih ada Purify. Dan bahkan dibalikan lagi keadaannya. Rasinya dirempat di-injector ya. Tapi masih mencoba untuk bertahan. Bahkan ada Tempes of Blade juga. Tapi ada Winter Trance juga. Ada soal rasinya. Wattnya juga harus sekarang. Dan langsung dihilangkan. Tiga hero. Bahkan empat hero dari tim Gameflakes Arrow Walk. Dan hanya tersisa Rinasmi sendirian melawan lima. Lima, Rinasmi. Dan dia pasrah saja. Gak bisa lagi sih. Dan 12 menit, 23 detik. Game pertama selesai. Wow, ini cepat banget permainan dari Onyx. Bener-bener beda banget di minggu yang ketujuh. Dan mereka berhasil menghasilkan.